Dunia musik Indonesia kembali dirundung duka. Kabar mengejutkan datang dari penangkapan Virgon, vokalis band Les Child, oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Kamis, 20 Juni 2024, dini hari. Bagi petir di siang bolong, berita penangkapan Virgon ini sontak menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial dan platform berita online. Berbagai spekulasi dan pertanyaan pun bermunculan terkait motif di balik keterlibatannya dalam kasus yang mencoreng namanya ini. Virgon ditangkap di sebuah indekos miliknya di daerah Ampera, Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Juni 2024, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Penangkapan ini dilakukan atas informasi dari masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di indekos tersebut. Saat penggeledahan, petugas menemukan satu klip sabu dan alat hisapnya di dalam kamar Virgon. Barang bukti ini kemudian diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, Virgon dan Pak masih berstatus sebagai terperiksa, belum ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian masih dalam tahap pemeriksaan intensif dan akan segera menggelar perkara untuk menentukan status selanjutnya. Pasca penangkapan, pihak kepolisian kembali melakukan penggeledahan di indekos Virgon, namun tidak ditemukan barang bukti tambahan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa mungkin saja ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Berbagai spekulasi muncul terkait motif dibalik keterlibatan Virgon dalam kasus narkoba. Ada yang menduga bahwa Virgon menggunakan narkoba untuk meningkatkan stamina dan kreativitasnya dalam bermusik. Spekulasi ini didasarkan pada kesibukan Virgon sebagai musisi dan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Ada pula spekulasi yang menduga bahwa Virgon terjerat dalam lingkaran pergaulan yang salah. Spekulasi ini didasarkan pada gaya hidup Virgon yang kerap dikelilingi oleh teman-teman musisi dan pekerja seni. Muncul pula spekulasi tentang keterlibatan Pak, wanita yang diamankan bersama Virgon dalam jaringan narkoba. Spekulasi ini didasarkan pada status Pak yang masih belum diketahui secara pasti. Kasus ini tentu memberikan dampak besar bagi karir Virgon di dunia musik. Citranya tercoreng, dan berbagai proyek musik yang sedang berjalan terancam batal. Les Child, band yang digawangi oleh Virgon, juga ikut terkena imbasnya. Popularitas band ini diprediksi akan menurun, dan masa depan band ini menjadi tidak pasti. Kasus Virgon ini menjadi tamparan keras bagi industri musik Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak mengenal profesi dan status sosial. Siapapun, termasuk musisi ternama seperti Virgon, dapat terjerat dalam jeratan narkoba. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi para musisi dan masyarakat luas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Narkoba dapat menghancurkan karir, kesehatan, dan bahkan nyawa. Kasus Virgon ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Kita harus lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan dan selalu menjauhi narkoba. Penting untuk diingat bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan memiliki dampak negatif yang besar. Mari kita bersama-sama memerangi narkoba dan menjaga diri dari bahaya penyalahgunaannya. Kita doakan agar Virgon dapat segera menyelesaikan masalahnya dan terhindar dari jeratan narkoba. Kita juga berharap agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak dan dapat mendorong upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Kasus Virgon masih dalam proses penyelidikan dan belum ada kesimpulan akhir. Kita tunggu saja perkembangan kasus ini selanjutnya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa narkoba dapat menjerat siapa saja, tanpa pandang profesi dan status sosial. Mari kita jadikan kasus ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Dunia musik Indonesia kembali dirundung duka. Kabar mengejutkan datang dari penangkapan Virgon, vokalis band Les Child, oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Kamis, 20 Juni 2024, dini hari. Bagi petir di siang bolong, berita penangkapan Virgon ini sontak menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial dan platform berita online. Berbagai spekulasi dan pertanyaan pun bermunculan terkait motif di balik keterlibatannya dalam kasus yang mencoreng namanya ini. Virgon ditangkap di sebuah indekos miliknya di daerah Ampera, Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Juni 2024, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Penangkapan ini dilakukan atas informasi dari masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di indekos tersebut. Saat penggeledahan, petugas menemukan satu klip sabu dan alat hisapnya di dalam kamar Virgon. Barang bukti ini kemudian diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, Virgon dan Pak masih berstatus sebagai terperiksa, belum ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian masih dalam tahap pemeriksaan intensif dan akan segera menggelar perkara untuk menentukan status selanjutnya. Pasca penangkapan, pihak kepolisian kembali melakukan penggeledahan di indekos Virgon, namun tidak ditemukan barang bukti tambahan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa mungkin saja ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Berbagai spekulasi muncul terkait motif dibalik keterlibatan Virgon dalam kasus narkoba. Ada yang menduga bahwa Virgon menggunakan narkoba untuk meningkatkan stamina dan kreativitasnya dalam bermusik. Spekulasi ini didasarkan pada kesibukan Virgon sebagai musisi dan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Ada pula spekulasi yang menduga bahwa Virgon terjerat dalam lingkaran pergaulan yang salah. Spekulasi ini didasarkan pada gaya hidup Virgon yang kerap dikelilingi oleh teman-teman musisi dan pekerja seni. Muncul pula spekulasi tentang keterlibatan Park, wanita yang diamankan bersama Virgon dalam jaringan narkoba. Spekulasi ini didasarkan pada status Park yang masih belum diketahui secara pasti. Kasus ini tentu memberikan dampak besar bagi karir Virgon di dunia musik. Citranya tercoreng, dan berbagai proyek musik yang sedang berjalan terancam batal. Les Child, band yang digawangi oleh Virgon, juga ikut terkena imbasnya. Popularitas band ini diprediksi akan menurun, dan masa depan band ini menjadi tidak pasti. Kasus Virgon ini menjadi tamparan keras bagi industri musik Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak mengenal profesi dan status sosial. Siapapun, termasuk musisi ternama seperti Virgon, dapat terjerat dalam jeratan narkoba. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi para musisi dan masyarakat luas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Narkoba dapat menghancurkan karir, kesehatan, dan bahkan nyawa. Kasus Virgon ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Kita harus lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan dan selalu menjauhi narkoba. Penting untuk diingat bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan memiliki dampak negatif yang besar. Mari kita bersama-sama memerangi narkoba dan menjaga diri dari bahaya penyalahgunaannya. Kita doakan agar Virgon dapat segera menyelesaikan masalahnya dan terhindar dari jeratan narkoba. Kita juga berharap agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak dan dapat mendorong upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Kasus Virgon masih dalam proses penyelidikan dan belum ada kesimpulan akhir. Kita tunggu saja perkembangan kasus ini selanjutnya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa narkoba dapat menjerat siapa saja, tanpa pandang profesi dan status sosial. Mari kita jadikan kasus ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba dan bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!